Terima kasih teman-teman media, setelah 3 jam kita melapor ke Baris Trim, Alhamdulillah laporan kita sudah diterima oleh Baris Trim atas tindakan tidak menyenangkan atau disinunatif terhadap Suku Minang yang mengatakan bahwa Suku Minang itu tidak bisa menjadi presiden. Jadi kita melakukan pelaporan 3 jam, pelaporan kita Alhamdulillah sudah terima. Ini surat standar terima laporan kami, nomor STTL Garis Miring 035 Garis Miring 2 Garis Miring 2021 Garis Miring Baris Trim. Dan lalu pada laporan kami ini dilampingkan oleh pegawai saya, oleh Bapak Bambang, teman dari KNPI, kebetulan teman dari aktif 98 juga, PPMK, dan teman-teman 98 yang 100 aktif 98 akan mendukung teman-teman kita. Ini bukti laporan kita, sudah diterima oleh Baris Trim. Alhamdulillah setelah 3 jam diproses. Melaporkan siapa Pak? Bapak Pigai, Natalius Pigai. Jadi ini tindakan paling lapor gitu dong Pak? Bukan tindakan saling melaporkan. Ini adalah potensi akan terjadi perpikcambelah. Perpikcambelah di bangsa negara kita, pada bangsa negara kita. Potensinya besar-besar. Ini sudah menandung unsur bidana, misalnya muka unsur bidananya. Bukan kita lapor-melaporkan. Ini prinsipnya adalah menjaga NKRI kita. Untuk video Natalius 3 ini menyatakan apa Pak? Dimana Natalius 3 ini menyatakan bahwa orang meninang itu tidak bisa menjadi presiden. Bahwa selama ini bangsa-bangsa, suku-suku lain selain jauh adalah budak. Situ. Saya sebagai putra Minang, merasa dirugikan. Dan tidak nyaman dengan pernyataan tersebut. Ini hubungan saya dengan teman-teman yang selama ini terbangun secara semangat kebangsaan sebagai anak bangsa Indonesia terjalan sangat baik. Gara-gara pernyataan Pigai itu akan menimbulkan perkecahan tangga bangsa. Barang buktinya apa yang di bawah? Kita bawa video dan hasil Twitter beliau. Yang kita dapat pada tanggal 27, waktu malam tanggal 27 Januari kemarin. Kita dapat pernyataan hasil Twitter Pigai. Nanti ini yang dilaporkan terkait Twitter-nya atau videonya Pak? Twitter dan video beliau. Keduanya. Tapi kan disitu tidak spesifik ke, misalkan suku Minang disebutkan itu perahannya di luar Jawa. Itu gimana Pak? Sangat spesifik. Sangat spesifik sekali mengatakan. Nah, bilang nggak pembicaraan. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kak Polri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan Natalie Spikai dalam dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan individu atau antar golongan sara pasal 45A ayat 2, jumto pasal 28 ayat 2 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 16 jumto pasal 4 grup B undang-undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jelas pada Twitter Natalie Spikai itu mengatakan tentang menyebut etnis Minang bahwa Natalie Spikai harusnya belajar bahwa ibu kota saja pernah di Sumatera Barat masa tidak boleh orang-orang Sumatera Barat menjadi presiden. Itu jelas hoax apa yang diberitakan oleh Natalie Spikai. Nah kami ini berasal dari Bank Asnil ini dari Sumatera Barat lahir di Sumatera Barat di Minang lalu ini ada Bank Hasibuan dari KNPI lalu ada Bank Joko dari PPMK mewakili suku Jawa lalu kami dari Aliansi Ikatan Aktivis 98 mendampingi sebagai pengacaranya. Nah pada hari ini Natalie Spikai itu sudah benar-benar menyatakan tentang Minang tidak boleh menjadi presiden. Pernyataan dikitannya seperti itu. Padahal tidak demikian. Lalu kita kaji gelar perkara di kepolisian. Apakah ini masuk unsur dalam ujaran kebencian mengenai ras dan sara? Ternyata kepolisian bersepakat dengan kita bahwa ini adalah masuk dalam ujaran kebencian yang sangat membahayakan Republik ke depan. Seperti itu. Kira begitu? Pak, mau ditunjukin lagi Pak? Pak, mau ditunjukin lagi Pak. Pak, mau ditunjukin lagi Pak. Kepala tempah. Pak, mau ditunjukin lagi Pak. Pak, mau ditunjukin lagi Pak Aufan. Hai . Terima kasih.